Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya menanggapi maraknya masyarakat yang menolak khawal suluh Dan masih banyaknya muhibin yang salah paham atau paham tapi pura-pura tidak paham Banyak muhibin yang beranggapan bahwa kita-kita yang menolak khawal suluh itu bukan NU Bukan ahl sunawal jamaah Kenapa? Karena tradisi-tradisi ulama-ulama itu adalah khawal Ini jelas tidak mengerti yang mengatakan semacam ini Oleh karenanya akan saya tanggapi ya biar tidak salah paham sedulur-sedulur itu Yang pertama ya bahwa kita bukan menolak khawalnya Tapi pencatutan nama suluhnya itu yang kita tolak itu bukan khawalnya Kalau khawalnya jelas kita-kita juga menghawli orang-orang tua kita setiap tahunnya Kita-kita juga menghawli ulama-ulama kita Kita setiap tahun juga menghawli moasis-moasis pondok pesantren yang pernah kita emban ilmunya Jadi kita-kita tidak jauh beda dengan Anda memperingati khawal Jangan menganggap kami anti khawal Karena jelas khawal itu ada tuntunan Ada contoh dari nabi dan ulama-ulama salaf Ulama-ulama terdahulu Saya jelaskan lagi Khawal itu secara bahasa berarti telah lewat berlalu atau bisa tahun lah Pengertian secara istilahnya khawal itu adalah memperingati hari kewafatan dari seorang tokoh atau ulama Setiap tahunnya yang bisa diambil iqtibar Diambil pelajaran dari kisah hidup beliau Itu khawal secara istilah Nah biasanya khawal ini acara khawal ini muatan peringatannya tidak lepas dari empat khawal Yang pertama Paginya biasanya paginya sampai sore ini khut mil kur'an Nah khut mil kur'an ini kan bagus Ya bagus sekali Kemudian yang kedua Ada rangkaian tahlilnya Kemudian istiwasanya, doanya Semuanya ini kan tuntunan nabi Kenapa kita menolak hal? Enggak Enggak Kita paham Ya paham Ilmu agama paham Ya Kemudian yang ketiga Muatan peringatan haul Adalah Acara inti biasanya ada pengajian Mengundang seorang ulama Mengundang seorang kiai yang mana kiai menceritakan Ya Manakit Atau Ya perjalanan hidup dari yang dihauli Misalkan Hau kei Hamid Hau kei Idris Hau kei Abdul Karim Hau seifunah khalil Hau mbak Ilyas Dan lain sebagainya Yang mana Dengan keterangan Seorang kiai yang menjelaskan perjalanan Ulama yang dihauli Masyarakat Ini bisa mengambil iqtibar Mengambil pelajaran Untuk dibuat Lebih termotivasi Untuk menjalankan kehidupan Kemudian yang terakhir Biasanya ada setegah Makan-makan Dan lain sebagainya Semuanya itu baik Kenapa kita tolak? Jadi kita tidak menolak haulnya Dan haul itu sekali lagi Ada tendensinya Ya Sebagaimana Ada sebuah hadis Ya Anil wakidi Kola Kanan nabi Ya yuru Suhada Suhada Uhudin Fikuli Hawlin Al wakidi Pernah berkata Adalah nabi Muhammad S.A.W. Ini pernah berziara Suhada Uhud Setiap tahunnya Wa'idha balagara Fa'asautahu Bayakumu Salamun Alaikum Bima Sobartun Bani Amma Ubadar Apabila beliau telah sampai Di Uhud Ya Beliau mengeraskan Suaranya Seraya Berdoa Salamun Alaikum Bima Sobartun Bani Amma Ubadar Keselamatan Bagimu Wahai Ahli Uhud Dengan Kesabaran Kesabaran Yang telah Kalian Perbuat Inilah Sebaik Baik Rumah Tumma Abu Bakrin Yaf Alum Miflada Lid Tumma Umar Tumma Uthman Rawaw Al-Bayhaqi Kemudian Tradisi Nabi Yang setiap Tahunnya Ini Ziyar Kematang Suhada Ini Dilanjutkan Oleh Abu Bakar Kemudian Dilanjutkan Oleh Umar Dilanjutkan Oleh Usman Hadis Ini Riwayat Dari Imam Al-Bayhaqi Jelas Jelas Langkaian Acara Haul Jelas Baik Dalilnya Jelas Sehingga Kenapa Kami menolak Haulnya Tidak Kami itu Tidak Menolak Haulnya Bahkan Kita-kita Sekali lagi Setiap tahun Menghauli Ayah-ayah Kita Orang-orang Tua Kita Guru-guru Kita Ya Itu Jangan Salapan Yang kedua Ini Yang kita Tolak Itu adalah Pencatutan Nama Sulu Bukan Haulnya Kenapa Yang kita Tolak Itu adalah Ada Pencatutan Nama Sulu Karena Kita Tahu Yang di Kaui Itu Tidak Lahir Di Sulu Tidak Apakah Sesepus Itu Tidak Apakah Pepundansi Itu Tidak Apakah Yang Merintis Kota Sulu Tidak Tidak Yang dikhauli Itu Adalah Ali bin Muhammad Al-Habsi Orang Tuanya Diaman Dia Lahir Diaman Mati Diaman Kemudian Dikhauli Di Sulu Dengan Mencapit Nama Sulu Kalau Melakukan Hal Silahkan Mengadakan Hal Ali bin Muhammad Al-Habsi Di Sulu Silahkan Kita Tidak Menolak Silahkan Tapi Yang kita Tolak Solonya Kalau Anda Menghauli Ali bin Muhammad Al-Habsi Ini Dengan Mencatut Nama Sulu Ini Berarti Melawan Masyarakat Sulu Sehingga Kalau Tidak Sehingga Kalau Ada Yang Tidak Terima Ya Wajar Wajar Saja Wong Ali bin Muhammad Al-Habsi Tidak Termasuk Punen Situ Tidak Leluhur Situ Tapi Dia Hidup Mati Di Yaman Ya Pantas Ditolak Dan Itu Harus Ditolak Kenapa Agar Tidak Merancukan Sebuah Sejarah Gitu Loh Jadi Silahkan Melakukan Hal Silahkan Tapi Jangan Mencatut Nama Sulu Dan Saya Yakin Kok Yang Hadir Di Hal Sulu Itu Mayoritas Dari Luar Misalkan Yang Banyak Dari Pasuruan Dan Lain Warga Sulu Bisa Dihitung Ya Ini Menurut Saya Dengan Men Apa Menamakan Hal Sulu Ini Bagi Saya Tak Punya Adab Malai Sal Adab Tad Jubat Amantara Kal Adab Wajabah Ali Sentat Orang Yang Tidak Memiliki Adab Itu Seperti Hewan Dan Orang Yang Meninggalkan Adab Itu Wajib Disantat Tidak Tidak Punya Tata Kerama Ya Kau Sulu Padahal Yang Diperingati Bukan Pemundan Situ Bukan Melihur Situ Bukan Toko Situ Bukan Toko Yang Membangun Kota Sulu Kok Dihau Dengan Sebutan Kota Sulu Ini Menurut Saya Tidak Punya Adab Tidak Punya Etika Saya Kalau Bilang Ini Pencuri Pencuri Nama Tidak Tidak Punya Adab Semacam Ini Dan Ini Kalau Kita Biarkan Dari Peristiwa Peristiwa Yang Ada Dari Perkataan Perkataan Habaim Yang Ada Misalkan Indonesia Milik Tarim Sejarah Pahlawan Milik Tarim Milik Klan Bali Sejarah NU Dikaburkan Loh Dari Peristiwa Peristiwa Ini Kita Harus Atau Wajib Menolak Hal Dengan Mencatat Nama Sulu Karena Ini Ada Indikasi Untuk Mengkaburkan Sejarah Gitu Loh Ya Jadi Ya Allah Saya Bilang Gimana Ya Jadi Yang Kita Tolak Itu Mencatat Nama Sulun Bukan Hal Kalau Ngedangan Au Silahkan Ya Silahkan Jadi Jangan Anggap Oh Nama Nama Housul Wajah Di Permasalahan Loh Kita Harus Atau Belajar Sesuatu Yang Sudah Terjadi Ya Sejarah NU Dikaburkan Dan Kita Mikirnya Ke Masa Depan Jenjang Panjang Apa Jenjangnya Panjang Kalau Ini Lama Lama Dibiarkan Maka Sejarah Siluk Akan Dirampok Loh Ya Tadi saya Tidak Punya Adab Itu Beda Lagi Dengan Ulama Ulama Kita Adakah Ulama Ulama Kita Ketika Dushaul Dengan Mencatuk Nama Kotanya Tidak Ada Hal Seandainya Ketika Halnya Kihamit Diberi Nama Hal Pasuruan Ya Semua Masalahkan Tidak Mempermasalahkan Tapi Itulah Akhlak Dari Lelur Kihamit Yang Tidak Mau Mengikutkan Pasuruan Halnya Kihidris Halnya Kihidris Abdul Karim Beliau Siapa Yang Tau Beliau Mau Asis Pondok Pesantan Lirboyo Sampai Besarnya Pondoknya Pondoknya Aslinya Hidayat Mukadiin Akan Tetapi Pondoknya Besar Sebesar Disa Lirboyo Terkenal Dengan Pondok Lirboyo Ketika Mau Asisnya Kihaji Abdul Karim Ini Dikauli Beliau Tidak Menamakan Dengan Kau Kediri Kau Lirboyo Tidak Tapi Tetap Kau Kihaji Abdul Karim Itu Loh Ya Kholnya Kih Ilyas Mojokerto Siapa yang Nggak tahu Kih Ilyas Kih Ilyas Abanya Kih Husen Ilyas Siapa yang Nggak kenal Beliau Dan Seandainya Ketika Kholnya Kih Ilyas Dinamik Dengan Hal Mojokerto Semua Nggak 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 Menolaknya Masyarakat Mojokerto Nggak Menolaknya Tapi Kenapa Beliau Tidak Menamakan Dengan Hal Mojokerto Karena Beliau Ngerti Ya Ngerti Punya Adab Yang Dikhauli Beliau Menjatuh Nama Mojokerto Dan Mojokerto Banyak Pahlawannya Tokoh-tokohnya Sehingga Nggak Etis Gitu Ya Yang Kedas Sedikit Kho Ya Kholnya Asrari Kholnya Usman Al-Hak Apa Al-Ishaki Berdinding Ya Ketika Halnya Beliau Apa Dinamakan Hal bersih Nggak Al-Gai Usman Al-Ishaki Khol Asrari Begitu Itu Cara Ulama-ulama Kita Itu Mendidik Akhlak Kita Cara-cara Ulama Kita Mendidik Etika Kita Coba Bayangkan Ya Coba Bayangkan Saya Misalkan Saya Lahirnya Di Cina Ya Saya Lahirnya Di Cina Atau Gini Lah Ayah Saya Lahirnya Di Cina Wafatnya Di Cina Saya Datang Pendatang Di Indonesia Ya Kok Saya Memperingati Khol Ayah Saya Di Indonesia Dengan Mengatasnamakan Khol Indonesia Ya Masalah Ini Berarti Saya Ini Merebut Indonesia Setidaknya Mengandung Kata-kata Itu Mengandung Maksud Itu Ayah Saya Tidak Lahirnya Tidak Tidak Merumahkan Pahlawan Indonesia Tidak Merumahkan Toko Indonesia Kok Saya Memperingati Khol Ayah Saya Di Indonesia Dengan Mengatasnamakan Khol Indonesia Ini Kan Mencuri Kurang Ajar Gitu Loh Ya Paham Lah Paham Ya Paham Sedikit Lah Jadi Jangan Begitu Silahkan Memperingati Khol Itu Silahkan Tapi Jangan Mencatat Nama Sulu Gitu Ya Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Agak Nyelekit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh